Untuk kejadiannya, hari Senin tanggal 1 ke 2 hari, pukul 04.00 di Dusun Banyuanyara, Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanggubuni Takalar. Jadi kita sudah mengamankan, yang dari LP ini ada dua pelaku, yaitu inisial AN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir. Kemudian yang kedua, inisial MT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaannya tidak ada. Dan ini, MT ini adalah residu diwis, ya residu diwis. Untuk barang buktinya, yaitu satu unit motor Bunda Gendana. Kemudian untuk selama lagi, untuk pelaku inisial HS, ini barang buktinya ada tiga ya, tiga unit motor yang sudah berhasil kami amankan. Untuk para pelakunya sendiri, ini kenakan pasal 363, yaitu satu dan tiga KWP, ancamannya tujuh tahun penjara. Untuk total keseruan barang bukti yang berhasil dicuri sama penjara? Ada lima ya, lima barang bukti yang bisa diamankan. Untuk tersangka ada tiga ya, tiga tersangka dan lima barang bukti. Kalau modusnya mereka ini bagaimana? Ya modusnya, ini salah satu ya, pelaku minta tolong buat temannya ini siap lagi untuk diantar ke Dusun Jini, desa Lagu Raga. Dan sesampainya di sana, pelaku menyuruh pulang temannya. Dan setelah itu temannya pulang, pelaku berjalan, lalu melihat motor yang terpakir di bawah rumah. Kemudian pelaku mendorong, dan setelah gak jauh dekabil, pelaku menghidupkan motor tersebut dan membawa pergi kabur. Terima kasih telah menonton!